Hai assalamualaikum halo guys Oke kali ini saya ingin bagi tunjuk nih apa yang terkandung di dalam air kolam ikan metode biovlog yang satu ini saya ambil sampel dari kolam ikan lele yang usianya baru sekitar 26 hari ya usia ikannya dari ukuran tebar bibit 23 cm ini air saya sampel tadi sore kalau sampai sekarang kurang lebih lima jam ini saya taruh dan yang satunya saya ambil sampel ini dari kolam ikan nila yang kondisi airnya udah berapa bulan ya hampir satu tahun lah sekitar antara 10 hingga 11 bulan ini poisi gak pernah ganti air paling kalau surut saya tambahkan doang jadi keduanya ini sama-sama tidak pernah ganti air ataupun buang dasar ya sama sekali nggak pernah Oke kita kita lihat kondisi kolamnya dulu ini yang kolam ikan lelek ini saya dari media baru ya media baru sejak air bersih terus media awal tata cara biovlog yang pernah saya upload di video sebelumnya Oke kelihatannya Aduh bentar-bentara risau hatinya jatuh Oke paruh lampunya biar kelihatan ini poisi ikan rata-rata udah ukuran berapa ya antara 79 9 12 dan ada yang menginjak LPG lah sebagian kecil tuh cuma 12 ekor tapi kalau kebanyakan tuh di 9 12 kebanyakan 70% 9 12 25% 79 ya lima persen eh 9 12 menginjak ke LPG dari tebar bibit ukuran 23 tanggal 1 sekarang tanggal 25 25 atau 26 sebulannya sebelumnya belum ada belum ada satu bulan intinya ya untuk pakan gunakan pakan yang kualitasnya bagus ini pakan gak menggunakan min 2 dari pf800 langsung min 2 untuk sekarang pakan masih saya kalau yang tengah itu kolam nila untuk pemberantakan sewaktu-waktu saya lah untuk pemberantakan sewaktu-waktu saya lah tapi yang ingin dibahas kali ini tentang isi yang ada di dalam air metode geoflok ya oke bisa dilihat baik-baik ya oke sekarang mulai kita zoom disitu banyak apa ya nampak banyak yang mengapung warna coklat tuh ya itu yang disebut dengan vlog vlog atau gumpalan bio itu berarti kehidupan nah biovlog maknanya gumpalan hidup gumpalan ini ibarat kata rumah rumah bagi mikroorganisme hewan yang kecil-kecil sejenis zooplankton nah mereka hidup kelihatannya itu di dalamnya banyak banyak hewan kecil-kecil deh nah itu menjadi pakan alami bagi si ikan eh dengan begitu ikan lebih cepat gede sehat-sehat meskipun pemberantakannya sedikit nah air pun tidak pernah diganti kenapa karena ada mikrobaya itu yang apa ya mengelola air kita kita pindah yang kesebelahnya ya oke kesebelahnya ya kalau yang ini baru saya taruh kurang lebih di 30 menit jadi masih apa ya belum pada ngendap ya tapi ini disini nampak nih ukuran zooplankton nampak nampak lebih banyak di kolam nila karena ikan nila tidak seagresif ikan lele ini kalau poinnya di kolam lele zooplankton yang gede-gede ini udah dilahap sama lele sama ikan lele yang tersisa yang kecil-kecil ntar yang kecil-kecil gede dimakan lagi tumbuh lagi kecil-kecil lagi terus oke intinya disitu mungkin cukup sekian dulu ya jika ada yang ingin ditanyakan kalian boleh langsung tanya atau telepon bisa kita ngobrol langsung oke sekian dulu dari saya guys ini sama saya juga usia kurang lebih 26 hari ukuran ini kan masih untuk pendederan ya ukuran bak 1x3 saya kasih 6000 tapi ya ntar pastilah saya sortir saya sortir saya pindahkan untuk per meter kubik paling ini saya isi di berpisah antara 1000 hingga 1200 sekor per meter kubik oke kita lanjut ini yang di kolam lele nah ikannya loh pada nggak nongol ini poisi kurang lebih sekitar jam 11 malam karena waktu luang saya untuk ngasih makan ikan ya di jam-jam malam sih ketika kita lanjutkan ini udah waktunya nge-sortir udah waktunya nge-sortir pindah ke BAK cuman belum sempet waktunya tapi udah biarin dulu